Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan di depan kita ini sudah ada satu unit handphone terbaru lagi dari Vivo smartphone setelah kemarin kita disuguhkan dengan mewahnya desain dari Vivo V30 sekarang generasi di bawahnya teman-teman ya ini ada Vivo V30E yang lain adalah seri di bawahnya Vivo selalu mengeluarkan dua tipe untuk seri V-seri teman-teman ya seperti Vivo V29, V29E V30, V30E dan ini buat kesempatan buat teman-teman ya yang pengen memiliki HP Vivo V30 tapi dengan harga yang lebih ekonomis oke kita akan unboxing hari ini dan kita disini dapetin yang warna green atau Vivo menyebutnya warna banyu biru teman-teman ya warnanya ada dua teman-teman ya banyu biru dan juga giri merah jadi seperti apa penampakannya langsung aja kita unboxing kalau tersebut seperti biasa tidak usah kita jelasin sama persis teman-teman ya di depannya ada satu gambar ring light atau Vivo menyebutnya aura light portrait yang di V30E kemarin kita disuguhkan gambar yang cukup besar dan hari ini apakah juga besar untuk aura light portraitnya kita juga sempat penasaran dengan HP 1 ini teman-teman ya karena kalau dilihat kalau dikaji dari spesifikasinya ini cukup ganteng banget HPnya oke kita taruh sini dulu dan disini ada satu unit handphone-nya di atas kita apasain dulu teman-teman dibawahnya ada stiker IMEI kita taruh dan dibawahnya ada pembatas langsung kita angkat dan disini ada silikon bening waduh ini apakah kamera semua atau hanya aura light portrait kita belum tahu kita juga belum balik HPnya teman-teman tapi kalau dilihat dari silikonnya biasanya ini pasti mirip-mirip dengan Realme 12 ataupun Redmi yang harganya 1 jutaan itu oke lah kita absen dulu dibawahnya juga ada ini ya kartu garansi dan buku panduan lalu dibawahnya lagi ini sama persis dan disini dapetin kabel USB-C yang tentu kualitasnya tidak diraguan lagi kalau untuk V-series saya lebih suka sih ya saya harus itu kayak kualitas dan spesifikasinya kameranya juga cukup mantap dan oke banget dan disini ada SIM ejector terakhir kepala charger ini outputnya berapa teman-teman maksimal di output 44 Watt bukan 80 Watt lagi ya kemarin ke 30 80 Watt oke teman-teman kalau kalian beli Vivo V30E kalian akan dapatkan semua ini ya ada kepala charger silikon buku panduan SIM tray dan juga ada kapel USB oke langsung aja kita bersin dan kita fokus pada HP-nya dan oke yups kita fokus pada HP-nya dan kalau kita lihat dari body bagian depannya ini mengadopsi layar langkung teman-teman ya yang dinamakan 3D Croof Vivo menyebutnya langsung kita sotok aja wah terutama di Vivo teman-teman ya bukan di brand lain yang di brand lain masih ada layar langkung yang harganya di bawahnya ini wuh mewah banget kinclong oke langsung kita balik hups wow langsung memukau warnanya ini warna gini biru atau green teman-teman lebih ke telur asin warnanya ya menurut saya tau juga kalau ini dilihat sih cukup menenangkan gitu dan disini ternyata yang bulat-bulat tadi adalah frame kameranya yang cukup menonjol menurut saya disini tapi kayaknya cukup premium dan cukup mewah untuk desainnya ditambah lagi desain yang cukup tipis dan ramping layarnya juga 3D Curve jadi mantap banget ini desainnya belakangnya disini desainnya glossy disini ini sedikit teman-teman teman-teman ya dilindungi oleh agrimate jadi lebih aman dan jauh dari bekas-bekas bercak-bercak sini cari kameranya sendiri ada dua disini menonjol disini ada kamera utama beresolusi 50MP dan ada 8MP sebagai kamera wide angle dan disini ada tulisan aura light dua kali portret ini dua kali lipat lebih terang lagi mungkin ya untuk pencahayaannya kalau kemarin 10 kali lipat ya di Kilo B30 dan disini kan ukurannya lebih kecil dan disini sebenarnya ada roga yang cukup lebar banget ya jadi kalau desain-desain semacam ini hanya orang-orang tertentu aja yang suka kayak orang-orang yang suka dengan desain yang simple dan elegan saya rasa kurang suka dengan desain-desain yang frame kameranya yang cukup gede seperti ini tapi kalau kita lihat memang cukup premium dan keren sih walaupun mesti ada yang nyamain ya oke oke langsung kita fokus pada sisi sebelah kanannya terdapat tombol power dan juga tombol volume dan di sebelah kirinya ini kosongan gak ada apa-apa mulus saja pada bagian atasnya ada second microphone dan pada bagian bawahnya terdapat speaker ada juga port USB-C dan juga ada SIM tray coba kita lihat untuk SIM tray-nya apakah masih dibekali dengan triple slot karena di vivo V30e ini itu dibenamkan dua varian internal teman-teman ya ada yang 128GB dan yang 256GB oke kita buka dulu ternyata hybrid teman-teman kalian bisa pasang satu memory pemakaian satu kartu atau dua kartu tanpa memori tapi 128GB kalau buat pemakaian sehari-hari biasa aja ya masih muat kalau buat pekerja berat yang tentunya yang selalu berurusan dengan aplikasi-aplikasi ya tidak cukup langsung kita lihat pada bagian layarnya ini cukup premium banget layar lengkung 3D Groove dan kameranya juga cukup kecil dan disini cukup tipis dan compact banget kalau dipegang masih nyaman banget ya dengan desain tipis semacam ini dan ini tidak berat teman-teman baterainya 5500 mAh tapi HP-nya tidak begitu berat langsung kita set up aja biar tahu lebih jauh spesifikasi dan juga seperti apa hasil dari beberapa jepretan vivo V30e 5G dan oke kita sudah masuk di randa depan teman-teman ya untuk vivo V30e kita lihat notch-nya cukup kecil dan untuk layarnya cukup menggoda teman-teman ya di harga 4 jutaan dan spesialnya lagi dari vivo ini sudah ada touchberry armor kata vivo-nya jadi pada sisi bagian layar pojok kanan kiri atas bawah pada bagian bagian sini ini semuanya sudah ada perlindungan ini ya perlindungan semacam dari jatuh itu teman-teman ya kalau jatuh dari ketinggian itu dia jauh lebih aman karena disini ada perlindungan body armornya kelihatan disini agak sedikit menonjol pada bagian pojok-pojoknya ini adalah pertahanan dari vivo V30e sendiri dari pencuran jatuh semacam ini bagian pojok bagian sini layar ataupun pada bagian belakang oke ini cukup membantu dan cukup bagus lah untuk perlindungan HP masa kini teman-teman dan kita cek spesifikasinya disini sudah mengadopsi Funtwood OS 14 dengan dukungan versi Android 14 untuk RAMnya sendiri yaitu 8 plus 8 GB dengan dukungan internal storage 256 GB ini yang varian 256 GB karena ada 2 varian yang pertama 8 plus 8 internal storage 128 GB yang kedua ada 256 GB mesinnya sendiri cukup garang ditopang dari Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 mobile ini platform octa-core 2,2 3Hz ini cukup bagus kapal sebatan juga cukup badak 5500 mAh oke langsung saja kita cek-cek bagian kameranya biar gak penasaran saya suka selalu suka soalnya dengan V-series dengan kameranya belakangnya cukup tajam teman-teman juga dengan layar AMOLED jadi hasilnya cukup bagus dan juga detail detailnya cukup dapat oke kita coba untuk tingkat ini ya ngeblurnya teman-teman tingkat blur dari bokeh seperti apa kita perkuat kita langsung ada jupret oke yuk selanjutnya proses kurang fokus teman-teman kita coba lagi fokuskan pada bagian bunganya oke cukup bagus dan detail banget sampai kore-kore dari bunganya pun kelihatan jadi aman banget buat mengabadikan momen bareng teman-teman keluarga dan disini untuk fotonya juga dilengkapi dengan fitur 0,6 jadi aman banget banyak yang suka foto group atau yang disebut dengan kamera buat angle dan untuk zoomnya tingkat zoomnya ini mentep di 10 kali digital zoom kembalikan untuk perekaman videonya disini sudah ada fitur eyes stabilisasinya dan disini juga sudah support 1080p 60fps jadi cukup stabil dan juga aman banget buat ngevlog untuk pengaturan di 4K disini mentep di 30fps efeknya langsung turun ke 30fps jadi kalian bisa manfaatkan video 4K dengan ketajaman yang cukup bagus ataupun dengan kestabilan menggunakan 1080p 60fps juga dibantu dengan fitur stabilisasi tapi sayang ketika kita alihkan ke stabilisasinya efeknya langsung turun ke 30fps jadi belum bisa dikolaborasikan menggunakan 1080p 60fps juga stabilisasi oke stabilisasi hanya berfungsi di 1080p 30fps teman-teman selera aja teman-teman kalau saya lebih suka ini 1080p 60fps oke kalau untuk kamera depannya sendiri disini untuk fotonya ternyata tidak ada fitur wide angle nya untuk fotonya untuk videonya pengaturannya mantap 1080p 1080p 30fps saja oke teman-teman mungkin ikut dulu teman-teman dari unboxing kita untuk teman-teman yang mau pre-order dari Vivo V30 ini masih masa pre-order sampai tanggal 38 dan kalian akan dapetin ini gift nya TWS R2 bisa kalian dapetin secara gratis kalau ikut pre-order Vivo V30 di toko-toko terdekat kalian dan sampai disini dulu untuk unboxing kita hari ini dan kita akan coba lanjut nanti tes kamera ataupun review jika ada kesempatan waktu sampai jumpa di video selanjutnya saya Fatih disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh